Intro Makamah Konstitusi menggelar persidangan pemeriksaan pendahuluan perkara perselisian hasil pemilihan Bupati Sorong Selatan tahun 2020 Pada Rabu 27 Januari 2021 Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayah dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra Terdapat dua perkara PHP Bupati Sorong Selatan yaitu nomor perkara 31 tahun 2021 dan perkara 36 tahun 2021 Perkara 31 diajukan oleh Yance Salambau dan Felix Duit pasangan calon nomor urut 3 yang merasa dirugikan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020 yang menetapkan petahana yaitu pasangan calon nomor urut 1 dengan perolehan suara terbanyak Padahal menurut permohon Komisi Pemilihan Umum kekuatan Sorong Selatan selaku termohon melakukan 3 pelanggaran atas penetapan tersebut Pertama termohon tetap mengikut sertakan petahana sebagai pasangan calon tanpa memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN Pemerintah Provinsi Papua Kedua adanya pembagian dana oleh petahana pada masa tenang untuk tujuan pemenangan Ketiga petahana melakukan pegantian pejabat tanpa mendapatkan persetujuan menteri dalam negeri dalam waktu berkaitan dengan masa penetapan calon Sementara itu perkara 36 dimohonkan oleh Peter Konjol dan Madun Narwawan Pasangan calon nomor urut 4 yang juga keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020 Pasalnya menurut penghitungan pemohon seharusnya pemohon berada di peringkat pertama perolehan suara Pemohon menganggap bahwa pasangan calon nomor urut 1 dan 3 tidak memenuhi syarat pencalonan Selain itu pemohon juga berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara dan atau penghitungan suara Bayu Caksono, MKTV News melaporkan